Kadang tuh kita udah terlalu fokus nih, bersihin sangat sini, meja, kursi segala macem Tapi kamu lupa ternyata handphone kamu tuh banyak banget bakteri-bakteri yang nggak nampak Terus akhirnya Hai, let's talking about beauty with Beauty Talks Hai, balik lagi di Beauty Talks Barat aku, Liu Amalia Nah, kayak judul video kali ini nih kita bakal ngebahas apa aja sih yang jadi pantangan Dan juga apa aja sih yang harus kita lakukan waktu wajah kita ini lagi breakout So, let's start it! Oke beauty mate, sebelum kita masuk ke do and done Kita harus tau dulu nih, apa sih penyebab yang bisa bikin kita breakout? Nah, breakout sendiri itu bisa terjadi karena beberapa faktor nih Misalnya ya, karena lingkungan Misalnya kamu nih, pindah dari satu tempat Terus kamu nggak cocok sama airnya Nah, apalagi kan air tuh paling sering banget nempel di muka Misalnya kan kamu cuci muka aja pake air Atau jangan-jangan kalian ada yang pake pampilnya Selain mumpungan, juga bisa dari kebersihan dari diri kamu sendiri nih Contohnya, kamu males buat ganti spray Terus kamu males buat ganti spray bantal Terus kamu males cuci muka Padahal kamu habis keringetan kena polusi di luar Terus bisa jadi kamu sering nggak sadar Megang-megang wajah kamu padahal tangan kamu lagi kotor Itu-itu bisa menyebabkan kulit kamu jadi breakout Tapi Leo, aku tuh nggak pindah-pindah tempat Aku juga merasa udah menjaga kebersihan diri aku Nah, ada satu hal lagi nih yang kelewat Bisa jadi kamu sedang menggunakan produk baru Yang bahannya itu mungkin ada kandungan yang nggak bisa kamu terima gitu di kulit kamu Jadi itu boleh lah breakout Seperti itu But it's okay beauty mate Satu hal yang perlu kamu ingat Acne is normal Jadi kamu nggak perlu deh stress mikirin Aduh ini kenapa ya muncul jerawat-jerawat nakal gitu Karena justru kamu kalau stress Itu tuh malah memperkarah keadaan yang breakout kamu So, yaudah deh Yaudah yang penting kamu harus merawat diri Jangan sampai malah lukspah nggak dirawat Oke deh, kita langsung masuk aja ke dulu saat wajah kita lagi breakout Nah, sebelum kita mulai perang melawan breakout Kita tuh harus tau dulu nih Penyebab breakout tuh apa aja sih Bisa jadikan karena kebersihan dari diri kamu Terutama barang-barang sekitar yang sering banget bersentuhan nih Misalnya nih, kamu kan sering make up Nah, dari brushnya itu bisa jadi Terus mungkin dari spray atau sarung bantal kamu Kan juga nggak tau tuh Kita keluar terus debu-debu masuk ternyata Nah, satu lagi nih Yang paling sering banget kita Ah, pokoknya ada kayak soulmate gitu Yaitu handphone Tuh kan, kalian luput kan Kadang tuh kita udah terlalu fokus nih Bersihin sangat sini, meja, kursi, segala macem Tapi kamu lupa ternyata Handphone kamu tuh banyak banget bakteri Bakteri yang nggak nampak Terus akhirnya kamu dapet telepon Templok sini, terus templok sini Belum lagi main HP jatuh Udah kena bakteri banyak banget sih So, kalau emang kebersihan yang jadi faktor utamanya ke breakout Sebaiknya kamu perlu ganti sarung bantal dan spray Minimal 1 kali dan seminggu Terus kamu harus cuci brush, sponge Yang pokoknya inilah aplikatornya make up kamu Itu yang sering banget kan Bersentuan di kulit kamu tuh Harus kamu ya sering-sering cuci lah Karena bayangin aja nih Brush nih ya Ini kan udah bolak-balik dipakai tiap hari Produknya sana-sini Terus nanti belum lagi jatuh templok Nah itu kan Jadi bayangin Wajah kamu kan udah mulus-mulus Terus udah ditawas sana-sini Tapi ternyata Dari barang-barang yang sedang sentuhan aja Yang bakterinya jadi break out Terus satu lagi nih Handphone tadi kalau udah dibahas Karena ya handphone kita nggak tau Kita naruhnya sana-sini Udah segala macem Itu tuh bisa jadi faktornya kan Nah kamu harus rajin-rajin bersihin Hampir HP kamu atau handphone kamu tuh Pake tisu yang mengandung alkoholnya Biar bakteri-bakteri di HP kamu itu Musuh nasa Selanjutnya adalah Jaga pola makan dan kompisi air putih Nah emang nih ternyata Menjaga pola makan tuh Pengaruh tau Buat munculnya break out ini Karena apa hayu Karena Kalau kamu makanan-makanan sehat Otomatis kayak Ya kayak misalnya kamu makan sayur Buah Rajin makan sayur buah gitu Itu Ini vitamin-vitamin dalam kandungan Buah dan sayur itu Bikin bagus dikulih Jadi Ya semoga ya Atas izin Tuhan ya maha Esa Kamu Ini kulitnya dibikin Colong Glowing gitu Oke Untuk kulit yang sedang mengalami break out Ada baiknya Kalian bisa mengurangi konsumsi gula Karena kenapa? Karena ternyata gula itu bisa meningkatkan Inflamasi wadah jerawa Dan bisa memperburuk keadaan kulit kita Sis cur Hmm Selain gula Kamu juga perlu mengurangi asupan karbohidrat Ingat ya Bukan Kamu harus cut semuanya Tapi cuma mengurangi Bukan gak boleh sama sekali Karena emang Tubuh kita nih perlu Namanya karbohidrat masih perlu kok Nah terakhir adalah Minum air putih Kenapa harus gitu? Karena ya emang air putih itu Bisa membuat kulit kita terhidrasi Secara cukup Asal kamu minumnya juga cukup ya Kamu jangan kurang air putih Pokoknya air putih itu mantap jiwa Selanjutnya adalah merawat kulit Nah jadi waktu kulit kamu lagi break out itu Kulit kamu jadi lebih sensitif dari biasanya Cara merawatnya hayo Harus yang ekstra dong tentunya Contohnya nih Kamu harus top dulu penggunaan produk Yang bisa menimbulkan break out kamu itu Terus kamu harus menjaga kelembapan kulit kamu Dengan menggunakan moisturizer atau pelembab Juga menggunakan sunscreen Jangan lupa tuh makannya Terus habis gitu Kamu bisa ngompres Pake es batu Biar Redness atau kemerahan itu Lebih Ya lebih agak samar-samar gitu lah Terus habis gitu tuh Kamu Pake produk yang sifatnya Mengenangkan kulit atau yang calming gitu Ada kok? Ada Saya deh Pertama Say no to scrubbing Jadi karena Kalo kulit kita lagi break out tuh Kan kulit kita jadi super sensitif gitu kan Nah ada baiknya Kita jangan dulu Buat scrubbing muka kita Apalagi scrubnya yang gede-gede tuh Biciranya Aduh udah Ampun-ampun ya Udah ngosah-ngosah Nggak usah Ya Jadi kalian bisa ngakalinnya Pake exfoliator toner Buat ngangkat sel-sel kulit mati kalian Sebagai ganti scrubbing tadi Tuh Kedua Pakai make up yang terlalu berat Nah Kenapa kayak gitu? Karena ternyata make up tuh Bisa mempersulit kulit itu Untuk bernafas Jadi ada baiknya Kalo kalian lagi break out Make upnya itu Ya kalo misalnya Emang harus Harus banget Pake wajib pake make up gitu tuh Ya kamu Seenggaknya beauty made Harus memilih Memilih make up Yang seringan mungkin lah Buat wajah kalian ya Jadi Biar seenggaknya kulit kalian tuh Bisa bernafas gitu Kan Dan yang terakhir Alias nomor tiga Adalah Jangan stress Emang sih Kali ini tuh emang agak susah ya Karena apalagi kita kalo pas lagi break out Ketanya udah bingung ya Mikirin Ini tuh gimana sih cara ngilang-ngilangnya Tiba-tiba malah orang-orang nanya Ih kok kamu jelawatan sih Ih kok jelawannya gak hilang-hilang sih Pokoknya ya kayak gitu-gitu lah Kalian negatif yang mungkin Uh gitu kan Udah deh Seperti yang aku bilang di video tadi Acne is normal Cuma orang tuh Iya pernah berjerawat tuh Karena emang jerawat tuh normal Itu tuh lho merah Jadi yaudah Kita yang penting ngerawat gitu kan Emang ya kita gak bisa nyalahin Karena emang kulitnya orang-orang tuh beda-beda Tiap orang pasti beda Jenis kulitnya apa Ya kulitnya bagaimana ya kan Yang paling penting tuh You still gorgeous no matter what Oke Orang yang ngomentarin kalian Kayak nyinyir segala macem Itu tuh kan juga gak patungan Buat beliin kalian skin care Jadi yaudah deh Gak usah dipikir dalam-dalam juga Lagian juga kalo misalnya kulit kalian kinclong Mereka juga gak ngasih feedback apa-apa juga ke kita Jadi anggap aja angin lah Lu Okay sister So that's all due and done Saat menghadapi kulit kita yang sedang break out Terus nih aku ingatin lagi ya sebelum aku tutup nih videonya Jadi kuncinya itu juga harus sabar beb Karena produk yang kita gunakan itu Butuh proses juga untuk menyembuhkan keadaan kulit kita Terus nih kalo misalnya produk kalian malah Kok aku malah gak sembuh-sembuh ya Udah-udah udah pake lama Kok malah makin parah Ada baiknya kamu coba konsultasikan ke dokter spesialis kulit Gitu Oke beauty mate Cukup sekian nih pembahasan kita kali ini Jangan lupa ya Untuk like dan share Jangan lupa juga buat subscribe channel kita Supaya kita membuat semangat buat konten lagi Membahas seputar kecantikan Gitu deh pokoknya Nah Jangan lupa komen juga sih Kamu pinnya kalian tuh pengen bahas apa sih? Pengen kita bahas apa lagi besoknya? Gitu Jadi komen kalian juga berarti kok buat kita Oke lio pamit See ya Muah 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 Terima kasih.